Menurut Anissa, seni peran itu apa? Tadi ya, udah aku singgung sebetulnya ya, seni peran itu tadi tentang ziarah. Tapi bahwa ya disini adalah seni, berarti kan tadi dibilang harus ada penciptaannya. Nah, disitulah kenapa disebut seni peran ya karena kita menciptakan itu tadi kan. Tetapi proses menciptakan ini sebagai sebuah proses kreatif apa yang dilakukan dengan observasi, dengan riset, dengan imajinasi, membangun ruang-ruang imajinasi. Nah, inilah menjadi proses kreatif dari penciptaan ini. Kalau misalnya lukisan, kan kita tahu, oh prosesnya lukisan bisa jadi dia lihat satu objek, atau membayangkan satu objek, atau mempotret, atau lihat dari objek lukisan lain, kemudian dia bisa sketsa dipindahkan ke kanvas. Nah, kalau di seni peran kan mungkin ya tahapnya untuk saya tadi proses kreatifnya ya itu riset. Membaca naskah, kemudian membuat interpretasi sendiri lagi, ataupun juga tetap menggunakan niteni, niroke, nambah di tadi, gajar Dewan Toro, kemudian riset tadi, observasi dan ruang imajinasi. Itulah proses kreatif penciptaan seni peran buat aku. Oke, Anissa ini sebenarnya tipikal aktor yang seperti apa sih? Apakah kamu adalah tipikal aktor yang di dalam kamera, sedang shoot, sedang action di tokoh, ketika cut tetap ada dalam tokoh, atau ketika action kamu dalam tokoh, tapi ketika cut kamu keluar sebagai Anissa, kemudian ketika mau masuk ke adegan lagi, kamu baru masuk lagi sebagai tokoh. Oke, nah itu tadi kaitannya dengan switch on dan switch off tadi ya. Jadi sebetulnya aku tidak semudah itu untuk switch on dan switch off. Jadi misalnya ketika, kalau di base camp, kan biasanya kalau kita set di lokasi itu kita punya base camp, kemudian set lokasi ya. Kalau di base camp yaudah, aku tetap harus jadi Anissa. Untuk jadi Anissa tetap biasa. Kalau misalnya tokohku jahat, terus aku di base camp harus jahat, itu kan, ya mungkin ada yang melakukan seperti itu. Misalnya dia membutuhkan, tergantung kebutuhan tokoh ya, membutuhkan untuk mengisolasi diri, karena ternyata dia menjadi tokoh yang terisolasi misalnya pun bisa jadi aku lakukan. Tapi sepanjang pengalaman selama ini, aku biasanya model yang kalau udah tau nih, oh habis ini scene-nya siapa? Scene aku. Oke, udah ganti kostum lagi gitu, misalnya kalau kostumnya aku lupas udah ganti kostum, udah siap-siap. Aku biasanya kadang-kadang sering datang ke lokasi duluan. Ke lokasi duluan, terus konsentrasi. Berusaha konsentrasi gitu, jadi ketika action itu aku udah gak harus langsung masuk tiba-tiba. Karena aku model masuk keperan itu membutuhkan waktu, gak bisa langsung tep, gini buba. Nah begitu pun ketika cut, cut kalau udah cut langsung pindah sini yang udah gak ada aku. Biasanya aku selalu ada judia untuk tarik nafas dulu, minum gitu oke, memastikan, terus tanya, oke sudah-sudah, terus sambil ganti-ganti di base camp kayak gitu lagi. Oke, ini harus coba sambil dirilis perang-perang. Itu aku kayak gitu. Apakah itu melelahkan untukmu? Enggak. Enggak. Itu melelahkan? Menyenangkan kok. Menyenangkan. Menyenangkan. Tapi mungkin kalau dapet yang adegan-adegan yang memang cukup berat ya, dengan intensitas emosi yang tinggi, melelahkan. Dan jujur, film nyai itu melelahkan. Gak ini melelahkan karena metode pengambilannya 90 menit non-stop. Dan kalau kita salah di tengah, harus diulang lagi dari awal karena dia konsepnya one single take. Nah, kami itu syuting kan 3 hari ya. Balik lagi sebentar ya ke filmnya. Kami syuting 3 hari, 1 hari latihan dengan kamera dan 2 hari itu syuting. 2 hari itu kami semua itu hanya sanggup maksimal 2-3 kali. Karena rasanya kan seperti pentas teater full. Yang energinya harus, ini tuh capek sekali. Jadi saya bilang, 2 hari ya rasanya energinya kayak syuting 1 bulan. Oke, oke. Nah, kalau keluar masuk toko, bagaimana caramu tetap konsisten dalam tokonya? Nah, misalnya kamu udah jadi toko. Cut, keluar. Terus ketika, oke action, persiapan lagi. Bagaimana caramu untuk konsisten pada bentuk apa yang sudah kamu ciptakan pada warna suara dan lain-lain? Ya, konsisten itu bisa salah satunya dibangun dengan konsentrasi tadi. Konsentrasi itu kan juga tidak hanya konsentrasi masuk ya, tapi mengingat-ingat kembali detail-detail yang sudah aku ciptakan untuk si toko. Itu adalah bagian dari konsentrasi. Itu sih yang selama ini membantu. Lalu, kemudian kalau rilis ketika masih dalam suasana syuting, dia sebetulnya tidak sepenuhnya rilis. Maksudnya rilis aku bahwa akhirnya gini. Misalnya, katakanlah paling mudah aku pakai angka ya. Ketika di syuting, Anissa tuh 10%, si tokoh 90%. Nah, ketika cut, aku bisa balik ke base camp, Anissa nya 50%, si tokoh 50%. Tapi ketika itu sudah selesai proses syuting, sudah selesai semua, ya Anissa harus jadi utuh lagi, nggak hanya 50% lagi. Kayak gitu loh, paling mudahnya. Jadi, tetap bahwa ketika break pun, ada kesadaran yang dibawa, tapi tidak sebanyak ketika berada dalam set. Oke, jadi ketika kemudian kamu keluar dari toko, sejatinya kamu tidak sepenuhnya keluar. Tokoh itu masih ada 50% dalam kesadaran Anissa. Dan ketika kamu mau memulai, bagian dari konsentrasimu adalah mengingat kembali detail atas ciptaanmu tadi. Ya, mengingat dialog, kayaknya detail-detail itu bagian dari konsentrasi. Kan itu dibutuhkan waktu, makanya aku nggak bisa langsung. Iya, iya, iya. Karena banyak yang punya anggapan bahwa ketika seorang aktor sudah sangat keren gitu, dia bisa keluar masuk toko dan tetap konsisten dalam tokonya. Aku pikir itu juga jam terbang. Jam terbang itu tidak bisa menipu. Salah satu yang aku lihat sangat adaptif itu Reza Rahardian. Reza Rahardian aku pikir, aku memang belum pernah satu frame dengan Reza, tapi aku melihat beberapa film-filmnya dan aku pikir dia adalah tokoh yang cukup adaptif untuk memasuki peranan-peranannya. Apalagi kan banyak sekali ya. Nah, kadang-kadang kan memang pengalaman atau jam terbang itu juga tidak bisa membohongi. Jadi karena kita istilahnya sudah terpaksa atau bukan terpaksa ya, tapi harus ditempa dengan, kita harus memacu diri untuk bisa switch on, switch off, switch on, switch off, kayak gitu. Tanpa merusak ritme, tanpa harus tidak stabil, kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi latihan sebetulnya. Jam terbang itu menjadi melatih tubuh, emosi, dan pikiran untuk bisa seperti itu. Oke, oke. Pertanyaan terakhir. Apakah sekarang Anissa memutuskan bahwa seni peran adalah jalan hidupmu? Sebetulnya kalau ditanyakan sekarang, aku sudah memutuskan dari dulu. Oke. Tapi sebetulnya memang kalau yang sekarang aku lakukan bahwa betul kita bersetia pada seni peran. Karena bagaimanapun juga seni peran buatku adalah sebuah pijakan aku memasuki medium dunia kesenian. Tetapi ternyata pun aku di tengah jalan menemukan medium-medium lain baik. Itu seni peran tidak hanya di teater dan film saja ya. Tapi ternyata aku juga menemukan passionku menulis. Dan ternyata pun menulis bahkan menulis ya. Aku masih juga merasakan korelasiku ada dengan seni peran dalam hal imajinasi, dalam beberapa poin lah. Itu masih berkorelasi. Makanya sebetulnya seni peran atau acting itu sendiri pun tidak membatasi pada rangkuman kesenian yang lain. Bahkan public speaking. Karena kebetulan kan aku juga sering menjadi master of ceremony. Public speaking kan termasuk bagian dari seni peran juga. Bagaimana kamu juga bisa berkomunikasi dan istilahnya apa ya. Menggab, menggait intensitas penonton. Atau disini mungkin beserta seminar sebagai, karena kamu sebagai MC ya. Untuk bisa fokus terhadap permainanmu, disini adalah permainan kata sebagai master of ceremony. Disitu aku menemukan korelasinya juga. Seperti itu. Selanjutnya film apa? Setelah lampor? Setelah lampor, film tesisku dulu. Aku disini aku harus mengerjain filmku. Semoga aku aktor diajak main ya. Asik. Ini promosi juga nih. Iya dong. Sekalian promosi film tesisnya Anissa. Kamu akan bahas apa film tesisku? Film tesis aku nanti akan bercerita tentang seorang perempuan Jawa juga yang memiliki sikap. Ya kenapa? Memang karena aku dekat dengan kultur budaya Jawa. Jadi aku pikir karena ini adalah film pertama aku juga. Oh film kedua sebenarnya. Aku sempat bikin film-film pendek. Ini istilahnya mungkin akan diproduksi lebih serius dari film-filmku sebelumnya. Yang hanya karya-karya mahasiswa berkarya aja ala-ala gitu. Seadanya lah. Katakanlah ini diproduksi lebih serius. Jadi aku pikir menciptakan sesuatu kali pertama lebih baik menggunakan sesuatu yang dekat dengan kita. Sehingga kita tidak terlalu berjarak. Karena aku pikir itu akan sedikit berbahaya ketika terlalu berjarak dengan karya kita sendiri. Yang mungkin aku tidak mengenal dengan baik seperti itu. Sebagai sebuah penciptaan pertama ya. Yang mungkin nanti kalau sudah selanjutnya, selanjutnya karena sudah terlatih itu tadi dengan jam terbang bisalah ambil yang cukup berjarak. Oke. Film panjang atau film pendek ini yang nanti? Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Terima kasih Anissa atas waktunya. Oke terima kasih Ben. Terima kasih dengan aku aktor. Kamu boleh ngomong ke kamera dan minta teman-teman untuk follow, subscribe, dan penonton ini dan share. Oke. Boleh ya buat teman-teman. Karena dialog-dialog di aku aktor ini tidak hanya penting untuk bisa dibagikan dengan teman-teman di seni peran. Tapi aku pikir juga penting mungkin barangkali buat teman-teman yang ingin memas baru mau memasuki dunia seni peran. Ataupun sudah berada di dunia seni peran sendiri dan sekitarnya. Jadi jangan lupa buat subscribe di Youtube-nya aku aktor. Kemudian follow juga di Instagram-nya juga aku aktor ya. Jadi ditunggu. Oke terima kasih teman-teman juga bisa follow Instagram-nya Anissa. Nanti kita akan tulis di bawahnya. Anissa ya. Terima kasih Anissa atas waktunya. Terima kasih Ben. Sampai ketemu di film selanjutnya. Mungkin ketika film tesismu berarti kamu sebagai sutradara juga. Sebagai sutradara. Kita akan ngobrol lagi soal bagaimana caramu memilih tokoh. Oke baik. Terima kasih Anissa. Terima kasih Doktor.